Lo tau gak dulu tuh, gak ada tuh website yang lo bisa tau bioskopnya Jadi gue pake telepon Telepon xx1 Tekan satu untuk Jakarta Pusat Pek, pencet kan Jakarta Pusat Jakarta Pusat, Bioskop, Menteng ini, Megaria Gue telepon lagi, Jakarta Barat, sambil nyatet gue, gue nyatet Telepon dari Mas Butet Mbak Mira di Jogja, muacet menuju Bioskop Mataram Ada apa? Bioskop Mataram, mbak mau nonton Sherina Terus akhirnya gue telepon interstudionya, labnya Film saya laku nih gitu Film laku ngomongnya takut-takut Aneh banget, orang mah film gue laku nih Film saya laku nih, gue lagi ngutang gak? Selamat datang kembali di Inframe Sebuah Bincang-bincang bersama para pelaku sinema Dan hari ini kita kedatangan Mira Lesmana Cerah banget hari ini, bro Gue itu kan jarang banget pake pink Dalam rangka apa nih? Buat elu dong Rambut lo baru, gue pikir gue harus pake pink Oke, apa hubungannya? Antara rambut baru sama pake pink Ya kan sesuatu yang baru, gue juga sesuatu yang baru Berapa banyak disini temen-temen yang baru tau kalo sebenernya Mbak Mira Lesmana ini, papa dan mamanya ini gak ada urusan apa film? Musisi dua-duanya ya mbak? Musisi dua-duanya, tapi penggemar film Tapi penggemar film, dari kecil sering diajak nonton film Yes, yes Dan dia sebenernya, bokap gue dulu sempat, ini juga, scoring musik film Yes, film Badai Selatan, itu dia salah satunya yang scoring Terus nyokap gue, this is not a lot of people know Yeah, exclusive The Inframe Yes, nyokap gue dulu sering, dulu kan film Indonesia itu dubbing Tidak ada yang direct sound, nyokap gue dulu sering ngisi suara Salah satunya itu suaranya Ida Iyasha Kenapa harus didubbing sama nyokap? Dulu ada voice artist memang gitu, yang khusus dianggap lebih cocok Kalo Ida Iyasha, karena dia punya aksen Bule Bule gitu, jadi ada beberapa orang yang memang khusus digunakan untuk mengisi suara Kalo satu aktris di dubbing, apakah setiap film lain dubbernya harus sama? Enggak sih, ternyata tidak ya, waktu itu katanya sih tidak Tapi mungkin ada jenis suaranya yang kurang lebih dianggap serupa gitu Oke Jadi tahun berapa tuh baru ada yang direct aktornya ngomong beneran pake suara dia gitu Oh my God, I think, I think it started with, kalo gue gak salah ya, Cut Nyadin deh Cut Nyadin Kayaknya Cut Nyadin Direct sound tuh ya Direct sound, terus abis itu gak ada, terus kita mulai lagi waktu kulisap gitu Iya, iya, iya Jadi started juga gak bisa harus direct sound Aku inget banget waktu syuting Mili Mamed ngobrol sama Om Roy Martin Om Roy Martin cerita, jadi jaman dubbing tuh enak, kita kalo lupa dialog tinggal buang muka Iya, lu liat, lu liat, lu liat, lu liat, nanti juga di dubbing ya Aku udah liat Iya, ini lu lupa dialog nih, ntar tinggal diisi pas dubbing lu Mau hujan juga lu gak usah pusing, iya kan, take terus, kalo kita kan ada suara hujan dikit harus stop gitu Dan petualangan sharing itu tuh berarti sebuah project yang didesign memang untuk mencapai tujuan tertentu Untuk kita pengen anak-anak muda, muda banget bahkan untuk dateng ke Dan anak-anaknya Orang tua dan anak-anaknya, families Right, families Dateng ke, jadi itunya dulu baru ceritanya Yes, jadi kalo waktu kita bikin kuldesak, itu kan dobrak aja lah ya Oh darah muda gitu, we can do this, kalo dipikir-pikir buset Tapi berhasil lobbynya akhirnya tayang di 21 dan 140 ribu penonton Spektakuler dong Itu sampe XX1 nya juga yang Dari 3 layar ya Dari cuma 3 layar gitu Nah, tetapi kan abis itu Chris Mon, Chris is Moneter Jadi kerjaannya kan bikin proposal, bikin proposal gitu I don't think we can do another film like kuldesak Yang semuanya gratis, gak dibayar, gak mungkin lah lu 2 kali kayak gitu Jadi kita berfikir gimana ya caranya ya Kayaknya kita harus bikin film anak-anak gitu Tapi gimana caranya bikin film yang bisa didatangi oleh penonton Dan banyak From the very beginning, that was the idea Dan gue itu Nes, percaya gak? Gue tuh bawa proposal kemana-mana Ke IKJ Ke produser-produser besar di masa itu ya Bubudi Bubudi Terus Pak Siapa? Gue lupa ada satu lagi Pokoknya gue emang perlihatkan gitu Gue punya ide nih Kalo lu bisa bikin film yang bagus Harganya itu juga jangan murah-murah amat Tapi kita bisa dapet penonton Katakan 250 ribu penonton aja Dengan membuat film sebesar 2M yang masa itu gede banget gitu ya Terus kita promote dengan baik So that's the idea We promote it gitu Karena gue kan punya background advertising kan So you have to promote gitu Dan itu hampir semua yang Saya, why are you crazy gitu Dan bahkan Xx1 juga waktu itu bilang Mir, gila lo Film Disney aja juga setengah mati mau dapet 250 ribu Terus ya, my thought was Tapi ini bahasa Indonesia Itu kan bahasa Inggris Lu baca subtitle Dulu kan gak kayak anak-anak lu semuanya Jango Just to put into perspective 2M ketika itu kalo kita convert sekarang tuh Biaya produksi berapa kira-kira? Wow, maybe 20? Ya, maybe 20 Sekitar 20 ya Dan itungan ketika itu 202M dengan 250 ribu penonton itu untung? Untung? 10 ribu penonton, ya Untung ya? Enggak, ya balik modal untung dikit Oke, untung tipis yang penting gak rugi? Gue bilang juga apa, bukan pedagang Zaman dulu itu kan Yang penting balik modal Sangat tidak bisnis minded Sangat tidak bisnis minded Dan ya gitu Akhirnya semua berfikir gitu dan Semua bilang How do you know that? Kan kita bisa hitung berapa jumlah bioskop Di setiap bioskop bisa berapa orang Gue tau gak dulu tuh Gak ada tuh website yang lo bisa tau bioskopnya Iya, iya, iya Jadi gue pake telepon Gak ada MTX ya Jadi pake telepon Telepon XX1 Pesan Tekan satu Untuk Jakarta Pusat Pesan Pesan kan Jakarta Pusat Jakarta Pusat Bioskop Menteng Ini Megaria Gue telepon lagi Jakarta Barat Sambil nyatet Bawa gue nyatet Ya Tuhan Sampai gue tau ada berapa bioskop Ya Tuhan Dan kapasitasnya kurang lebih berapa gue kira-kira Lo kenapa data itu gak bisa diminta ke 21 aja? Ya gue kan juga belum kenal-kenal Amat lah Siapa lo minta-minta data kita gitu ya? Lo kalo bukan box office, mana lah lo ditengok kan? Ya oke lah Untung saya box office Weee Gila Untung saya pun sekarang sudah Gila Oke Jadi perjuangannya sampai segitunya ya gue Yes Terus, tapi Sorry, balik lagi ke tadi konsep besarnya dulu ya Pengen bikin cerita Orang datang, orang tua bawa anak Tapi apakah ketika itu optimis remaja Yang ada in between itu Ini kan orang tua bawa anak-anak remaja Dan anak muda mahasiswa gitu Itu pada waktu itu pikir mereka akan tercapture juga? Enggak Enggak Untuk petongan siarina Just Family and the kids Oke Pokoknya aimnya kesitu Tapi ternyata Ternyata ketika semuanya menyukai It's also something yang mungkin Kayak Wow Akhirnya jadi warm Wajah Indonesia gitu Mungkin ada itu ya Wow, we see ourself gitu Terus si kakak dateng Si tante ikutan Si nenek nonton Gitu jadinya Iya So, and then it becomes Aku pertama kali Tertarik atau tau Gara-gara denger Si Sherina di wawancara di perambur so gitu Sore-sore di perambur sama Irfan Ihsan sama Arling Gapanega During the film ya? During promoting the film Dia cerita, dia nyanyiin soundtracknya And I was like, who is this kid? Umur, she's like what? Eight? Pinter banget, nyanyinya bagus banget Terus jadi Wow gitu Jadi makin tertarik gitu Untuk nonton gitu Tapi flashback dulu tadi Ini masih dalam fase yang tadi Belum ada yang mau Mempeduli sama proposalnya tuh Eh eh Akhirnya gimana? Bu Budi Bu Budi was the one yang You know Mira kalau kamu bener-bener Bisa melakukan ini This can work Itu Bu Budi satu-satunya Budiyati Abiyoga Oke One of the Inilah ya Big producer dulu lah ya Di tahun 80-an gitu She's still around She's still around Dan dia tuh Salah satunya Dan yaudah Akhirnya Kalo Waktu itu XX1 Malah bilang gitu Abis kuldesak gitu Ngomong duit gitu Sayang Mir Tapi ya gue di termen aja Dan gue di dukung Mas Rewan Munaf waktu itu Yang juga Oke Anak gue kayaknya Bisa gitu Jadi dia juga Financially supporting juga Pada saat itu My first EP Iya Terus Kalian sama-sama di iklan ya Kenalnya berarti ya Betul So kita memang mulainya di iklan Iya Dulu dia di Apa ya dulu namanya ya JWT itu dulu namanya At work Atau gue lupa lah Gue di Lowe dulu Oke Which is dulu lintas Sekarang namanya Lowe But anyway Kita sama-sama di advertising Dan Percaya bahwa Promotion is key Gitu So Juga karena gue punya banyak kenalan di advertising Gue juga kemudian meng-approach all the agency gitu To support The film Jadi gue bisa mendapatkan produk Gue mendapatkan So that was one of the first Terus Petulangan Sherina juga Adalah Orang pertama yang jadi publicist di Indonesia itu Adanya di film Petulangan Sherina Siapa ya Jadi waktu itu Gue mencari kan Because to do this I know I've been reading You need a publicist Semua orang bingung Ha what? What is that? Gue beli buku Di Amazon Gue beli buku tentang Publicist judulnya Real to Real Terus ada temen gue Sebenernya dia Basicnya adalah reviewer Writer Namanya Tam Oto Sutanto Gue suka salah nama belakang Tam ini Akhirnya gue panggil Dia nyulis Jakarta Post dulu Terus dia Encyclopedia of Film Jadi dia tau semua tentang film Terus gue bilang gitu Can you Would you be willing Untuk jadi publicist di film Petulangan Sherina Terus dia gitu What is that? Terus gini I have a book Baca Belajarin tuh Mau gak lo kerjain Lu dia gini Lu udah baca belum? Belom Baca-baca Jadi dia akhirnya menjadi publicist Dulu tuh publicist itu mainly ke cetak mbak? Atau TV dan Semua media ya? Semua media Dulu sebenernya unik ya Malah lebih seru sih menurut gue Picking the right radio Picking the right media Ya gitu kalo sekarang Ya udah Semua media Yes Yes Even nanti Ini With Ernest Prakasa Ini juga media Jadi kalo udah sebelum lagi promo disini ya mbak ya? Iya dong So akhirnya Dari networking akhirnya Dapet funding Akhirnya produksi Akhirnya Mulai tayang Dari mulai tayang Langsung Meriah Apa? Butuh waktu untuk Sampai bener-bener orang mulai ngomongin gitu Jadi Waktu promoting People were already talking about it Jadi dari promosi Cuma kita gak tau nih gitu Because we were doing crazy thing mes Kita Ambil Mal-mal besar Terus Kita ada sales Kita bikin booth gitu Dulu gak ada tuh Kita bikin booth di mall-mall Terus Kita Menjual soundtracknya Gitu So and then we also Banyak interview lah Dimana-mana So people were already talking about it Yang paling gila Sebenernya waktu itu Kita memutuskan Di escalator itu Ada di dua tempat Mondok Indah Kalo gak salah sama I forgot The other mall gitu Kita tuh taruh posternya Sherina Pas naik Tangga jalan Set Dan banyak banget orang kesandung gitu Jadi diomong Gara-gara liat Gara-gara Gara-gara Eh apa nih gitu Posternya dimananya sih Sebelum lu naik Itu ada Oh yang besi itu Di besinya Yes Lu bayangin Ini tahun 2000 ya Oke Terus naik lagi di atas Set ada lagi So people were talking about it Karena Gue kemarin liat tuh Ada di mall itu Gue liat tuh Iya gue juga kesandung tuh Padahal gak ada sosmed Padahal gak ada sosmed ya Jadi mostly di radio Kemudian Juga televisi kan Televisi kan waktu itu Is very big gitu Jadi kita juga taruh Apa Iklan di televisi So It was quite big kita punya Iklan tuh meaning kayak Trailer 30 second gitu Betul Betul Approachnya bener-bener kayak mempromote Product dari brand ya Dan itu belum pernah ada sebelumnya So that's why people were like What is this? Gitu Kemudian dia punya Musik juga Climb up the chart Gitu Jadi berbareng Cuma tetep gak tau Nes You know whether it's gonna make it or not Semua orang masih skeptic So Hari pertama Kita Rilis Di bioskop Gue berada di Bandung Di Tokoyu Standart banget Untuk bikin press conference Di Bandung Untuk Bandungnya Terus Terus Sony Yang punya Pokoknya udah kenal lama kan Nama gue Gila tuh Mir Gue denger Di BIP Antriannya Gila banget tuh Itu hari-hari rilis? Hari jam 10 pagi nih Kita mau siap-siap rilis Untuk Eh kita siap-siap mau Press conference Terus Ah lu suka gitu lu Son Gangguin gue aja lu Gue cuekin Asli Dia tau dari mana? Telepon Jadi telepon Udah Terus abis itu Pas mau mulai press conference Semua wartawan ini Mbak Mira udah denger Rame sekali tuh Antrian gila Yang bener gitu Terus gue duduk di kursi Mau press con Telepon dari Mas Butet Mbak Mira di Jogja Mwacet menuju bioskop Mataram Terus aku tuh masih Gue masih gini Nes Ada apa? Bioskop Mataram Mbak mau nonton Sherina Gitu gue Yang bener mas Demi Tuhan Jadi gue yang Astaga ini bener Gitu Gue ngalamin juga tuh Mbak Ngantri di Taman Anggrek Gue gak tau bioskop Taman Anggrek Masih kayak dulu apa enggak ya Cuman kalo dulu Ketika masuk bioskop Taman Anggrek Masuk Begitu masuk sebelah kanan ada loket Turun ke bawah itu arcade Oke Gue ngantrinya dari arcade Mbak Berarti memang kayak ular Emang jadi dari loket Jalan sampai ke bawah Itu gue ngantrinya dari Dari arcade area Tidak ada antics Orang beda loket beda film Boro-boro antics Masih di era Masih di era Eh ini loket film yang ini Loketnya yang mana Masih di era itu Ketika itu Jadi hari show Sorry show nya jam 12 Jam 12 Jam 10 pagi udah heboh Dimana-mana Dan gue akhirnya mikir Gue harus melihat ini Untuk diri sendiri Ri Share kita ke ini yuk Kita ke mana Ke BIP Deket lah dari situ Asli Di BIP itu And these are people yang Udah lama gak ke bioskop Nes Karena yang udah lama banget Orang gak nonton film Indonesia Jadi ada yang gelar tiker Di mal Bawa Sambil nungguin Jadi misalnya bapaknya ngantri Mereka bawa bekel gitu Terus yang Gila sih Itu buat gue yang Tiba-tiba dapet kabar semarang Ini ini Terus yang paling gila I don't know if you know Ada salah satu produser film Di masa itu Baik hati sekali Yang punya elang pertasa dulu Namanya Pak Hatuk Dia telepon gue Mira kamu sudah tau kan Film kamu meledak gitu Iya pak Katanya begitu Cepat setak lagi DCP Eh bukan DCP dulu namanya Pake film DCP mas sekarang ya Pake film kan Dan itu Nes ada 7 reel gitu Gede-gede gitu Yang kalo nyetak untuk satu bioskop Cepat cetak Cetak langsung Empat puluh copy lagi Karena gue mulai hanya dengan enam belas Satu 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 copy itu Untuk satu layar Untuk satu layar Satu layar Kalo lu punya Janji Johnny Kayak istilah filmnya sih Joko Joko Ada yang bawa motor Bisa lu share Iya Jadi dulu tuh Dari enam belas Begitu laku Langsung di share menjadi sekitar 30 views 30 layar gitu Oke Cuma si Pak Hatuk ini bilang Terus gue bilang Bapak saya gak punya uang Karena waktu itu tuh sekitar 10 juta Nes Buat bikin Eh 10 juta apa berapa ya Gue lupa Pokoknya mahal buat bikin Satu Enam reel Untuk per layar Ini intermezzo buat temen-temen yang gak paham Jadi Dulu waktu film itu belum digital Waktu film itu masih pake pita Pake pita film Celluloid Yes Satu reel itu roll lah ibaratnya Mbak ya Satu roll Segera gini nih Satu roll gitu Satu gulungan Jadi dalam satu film itu Bisa sampe 6-8 6-8 film dalam hal ini 6 gulungan film Nah Satu gulungan itu hanya bisa dipake Itu untuk dipasang di proyektornya Jadi Kalo temen-temen nonton film Janji Johnny Itu yang dilakukan Ketika pertunjukan di bioskop ini udah selesai Rollnya langsung diambil Dibawa ke bioskop lain That's the way it is Dan untuk mencetak roll itu Sangat mahal sekali gitu ya Mbak ya Betul Dan lo bingung kan ya Ketika film lo tiba-tiba laku keras itu Bingung kita Karena Di kepala gue juga Kok oh begini ya Lo harus Oh lo harus So Pak Hatuk bilang gitu Kamu Kamu itu filmnya lagi box office Bilang gak punya duit Itu bakal jadi duit Udah cetak aja Terus saya gimana Pak Udah utang aja gitu Jadi akhirnya Oh oke Dia ngajarin gitu Terus akhirnya gue telepon interstudionya Labnya Film saya Laku nih gitu Film laku ngomongnya takut-takut Aneh banget Orang mah Eh film gue laku nih gitu Ah film saya laku nih Boleh ngutang gak Itu gue inget banget di interstudio Goblok ya Goblok ya Goblok ya Di interstudio Dan Terus gue bilang boleh gak mau Bikin kopi lagi untuk 20 layar Boleh utang gak Iya saya denger filmnya laku Oke oke Jadi Utang Nes Nyatakan Aduh Terus Akhir nambah kopi And then Diperbanyak 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 Berapa lama bertahan di bioskop Sekitar Empat bulan yang utama Empat bulan Bioskop utama ya Tapi sebenernya selama setahun tuh masih terus Nyisa-nyisa Dimana gitu ya Dulu kan bioskop tuh gitu ya Terus aja Dengan total Berapa penonton? Satu koma enam juta penonton Satu koma enam juta penonton Jadi waktu dalam dua minggu kan I was aiming for 250 kan Yang mikir balik modal dengan sedikit untung itu Itu dua minggu Tercapai 250 Jadi beyond Dan itu gue loncat-loncat aja udah di dalam ruangan Balik modal, balik modal Gue pikir udah nih bakal selesai gitu Gak taunya keep going and going Adalah waktu itu word of mouth itu belum ada whatsapp group Belum ada social media Nothing like that Jumlah layar bioskop berapa ketika itu mbak kira-kira Oh my god Sekarang kan mungkin kita pukul rata kurang lebih 2 ribu layar se-indonesia rafu Yes Maybe more Mungkin ya kan bilang deh 2 ribu layar biar bulet Iya Waktu itu berapa layar? Oh my god ratusan sih I can't remember Approximately Gue gak inget Maybe 300 300 layar? Maybe 300 Karena waktu itu kan kita abis mengalami Apa Crismon ya Crismon banget gitu Jadi jatoh banget per bioskopan itu Jadi 1,6 1,6 juta penonton itu dengan 300 Layar bioskop temen-temen Maybe wrong Maybe less Approximately Range 200 sampai 500 Dia bilang deh kecil Itu aja ya Still tau sekarang 2 ribu layar Sekarang berarti udah Mungkin udah nyetak rekor baru kali ya Iya It was amazing It was amazing It was amazing Yang warna kuning atau warna tentara Yang canvas gitu Buat duit? Engga itu tuh task gue tuh begitu gue Dan gue selalu pake Converse gitu Nama brand terus gue dari tadi Nama brand terus gue dari tadi Sepatu butuh lah pokoknya ya Cuek Jam 1 Akhirnya jam 1 Akhirnya jam 2 dia lewat Terus dia ngelewat tuh cuma gini berhenti sebentar nih gue Gimana sih? Ditendang kaki gue Gimana sih? Produser box office masa sepatunya kayak gini? Itu Tasnya coba ya Aduh gue Gue diladekin gue yang Salah ya Setelannya masih produser cool desak aja nih Unfortunate lah sampai sekarang Sampai sekarang Ya sudah lah ya Terus masuk ruangan ngobrol Soal pencairan Kapan nih pak? Saya mau bayar hutang nih gitu Udah temang aja Cuma dulu itu kan Nggak online ya Kalau sekarang itu kan Nes kita Hari ini aja kita bisa langsung tau penonton berapa Iya Dulu itu setiap bioskop Abis selesai itu mereka harus hitung bios Itu nyepotongan tiketnya Aduh Karcis bener-bener ngitung sobekan tuh ya Yes Yes Jadi mereka mereport the next day itu ya Ya tergantung lah ya You may miss You may apa lah Iya lah miss-miss Kan missnya juga nggak mungkin ratusan tinggi Terus of course Even zaman dulu udah banyak tuh Produser-produser lain Hati-hati Mira Kamu bisa-bisa ditipu sama bioskop Itu biasanya mereka akan Ini 20% dari yang Oh di kurang-kurangin jumlah tinggi Sebesar 20% gitu Terus gue bilang Ya lu suruh gue ngitungin Hatu-hatu Nggak usah lah 20% Merem aja pasrah ya You have to trust people When you wanna do this Gitu kan You have to trust people Ya ya Cuma ya di masa itu banyak juga gitu Yang kayak gitu Nah yang paling gila itu Almarhum Mas Arswendo Kalau kamu sampai berhasil Saya cium kamu Hahaha Kok hadiahnya menguntungkan dia Ya Hahaha Tidak 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 Tidak